Intro Masih bersama saya Rahi Jafar, pemirsa berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di awal informasi kecelakaan mobil damkar yang mendewaskan dua petugas, wujuk rasa mahasiswa ricu, warga serbu distribusi air bersih, dan diakhiri informasi kedatangan logistik MotoGP. Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini. Sebuah mobil pemadam kebakaran di Kota Biba mengalami kecelakaan saat hendak menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Pade Minggu Sore. Kecelakaan mobil yang ditumpangi tiga petugas pemadam bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak mendahului gendaraan. Karena tidak bisa dikendalikan sopir, mobil damkar oleng dan terbalik di depan Masjid Anur di Kelurahan Manggonao. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan dua orang tewas di lokasi atas nama Ahmad Fauni dan Nasaruddin. Sementara seorang lainnya bernama Muhammad Latumuhammadin dalam kondisi kritis. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur berakhir ricuh selasa pagi. Kericuhan dipicu karena masa tak ditemui satupun anggota DPRD. Selain merobek Bali Hong, masa juga merobohkan gerbang kantor DPRD dan merobos masuk ke dalam gedung legislatif. Masa mendesak pemerintah daerah menutup aktivitas tambang galian C yang merusak lingkungan. Ratusan warga dusun air arah desa hubung kecepatan Jogat, Lombok Tengah menyerbu distribusi air bersih dari kepolisian daerah Nusatengkara Parat, Rabu Siang. Agar kebagian air bersih, warga sejak pagi telah menaruh ratusan jerigen dan galon berjejer puluhan meter di sepanjang jalan yang akan dilalui mobil tangki. Hal itu dilakukan warga karena sulit mendapatkan air bersih sejak tiga bulan lalu. Jika bantuan tidak datang, warga terpaksa membeli air isi ulang atau air kebasan untuk makan dan minum. Sementara untuk mandi, warga harus mencari sisa air sungai yang berada di pinggir desa sekitar dua kilometer dari permukiman. Ratusan ton logistik pembalap MotoGP Mandalika tiba di Bandara Internasional Zaidudin Abdo Majid, Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu Petang. 111 ton logistik berupa motor suku cadang dan perlengkapan balap lainnya tiba menggunakan pesawat Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747. Logistik diterbangkan dari Bandara Narita, Jepang, tempat pelaksanaan MotoGP sebelumnya. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahyia Par dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.